DPRD Kabupaten Morejambi menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Morejambi atas nama Siti Sahma Maria Nasaragi, menggantikan Muhammad Jamaah yang telah berhenti atau diberhentikan. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Morejambi dari Partai Gerindra pada Rabu pagi, di ruang rapat utama kantor DPRD Morejambi. Paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morejambi Salmah Mahir, didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Ameruddin. Dihadiri seluruh anggota Dewan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Morejambi, serta dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morejambi M. Fadil Arif. Siti Sahma Maria Nasaragi dilantik dan disumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morejambi, menggantikan Muhammad Jamaah dari Partai Gerindra Dapil III Kejamatan Sungai Gelam oleh Ketua DPRD Salmah Mahir. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi tanggal 5 Oktober 2018 pada sisa jabatan 2014-2019, berdasarkan surat keputusan Gubernur tersebut, maka Panitia Mesyawarah DPRD Kabupaten Morejambi menetapkan, anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu, maka akan digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak kedua, dari partai politik yang sama dan dari daerah pemilihan yang sama. Usai resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Morejambi, Siti Sahma Mariana Saragi disematkan lencana sebagai tanda telah resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Morejambi oleh Ketua DPRD Salmah Mahir. Dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua DPRD, para anggota DPRD dan beserta seluruh undangan yang hadir. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.